Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Cerita Nasya Marcella lolos dari upaya pembegalan. Nasya Marcella 21 tahun nyaris menjadi korban pembegalan di perempatan Tamini Square, Jakarta Timur. Ceritanya, malam itu, awal April 2017 sekitar pukul jam 0 lewat 30 dini hari, selesai syuting sinetron Anak Langit di kawasan Ceger, Jakarta Timur, Nasya pulang ke rumahnya di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Ketika perjalanan terhenti sejenak oleh lampu lalu lintas di perempatan Tamini Square, tiba-tiba sebuah sepeda motor yang dinaiki dua laki-laki berboncengan memepet Fortuner putih yang dikemudikan Nasya sendiri. Penumpangnya turun dari motor dan gedor-gedor kaca mobil sambil teriak, turun cerita Nasya di kawasan Taman Mini, Jakarta. Nasya panik. Sekujur tubuhnya gemetar. Parah banget, kata-kata mereka. Kasar banget, tidak lama lampu hijau menyala. Nasya, yang ditemani asisten yang duduk di yoke depan, sontak menginjak pedal gas dalam-dalam memacu mobilnya. Melihat target kabur, dua pelaku mengejar. Ternyata ada satu motor lagi, mungkin dikendarai teman mereka yang mengikutiku. Pengendaranya pakai helm dan masker wajah. Mereka memepet di belakang dan di depan mobilku, kata cewek yang sempat dikabarkan merajut asmara dengan feral beramasta. Nasya benar-benar kalut. Tidak terpikirkan olehku untuk menelpon siapapun. Yang aku pikirkan saat itu, caranya kabur. Walaupun terus dihalangi, yang penting aku masih bisa jalan, ungkap dia. Nasya pikir saat mobilnya ia arahkan ke gerbang tol, pelaku mundur. Ternyata tidak. Mobilnya dicegat salah satu sepeda motor persis di depan gerbang tol ramp Taman Mini 2. Saat aku mengambil tiket tol, motor sudah di depan mobilku. Kaca mobil di gedor-gedor pengendaranya, sambung dia. Tanpa pikir panjang, begitu gerbang pintu tol terbuka, ia melajukan kencang mobilnya, menyenggol motor itu. Untungnya cuma dihalangi satu motor, di depan, jadi aku bisa langsung kabur. Sampai di rumah sekujur badanku masih gemetar. Besoknya aku syai kejadian itu di medisos supaya orang lain lebih waspada lagi kalau pulang larut malam, kata pelakon sekar dalam sinetron tujuh manusia hari Maunu Generation. Terima kasih.